pengorbanan itu gitu loh jadi banyak orang yang menganggap oh saya sudah berkorban banyak untuk kamu gitu ya kok kamu gini sih kan banyak yang laki-laki yang setelah dia melakukan usaha mungkin ya sekedar membelikan es krim atau menjemput perempuan itu setiap hari gitu ya itu dianggap berkorban tidak ada timbal balik gitu ya ya tidak ada timbal baliknya saya sudah berkorban untuk kamu banyak gitu kan kenapa kamu begini nah seperti itu nah ini yang kadang-kadang menurut saya laki-laki mispersepsi dengan apa yang dinamakan berkorban oke kali ini kita mau membahas soal apa ini apa nih apa nih enaknya oke kalau ini pagi siang sore atau malam ini tayangnya malam oke oke malam-malam enaknya ngobrolin tentang ini nih temanya nih berkorban demi mendapatkan cinta wanita oke jadi nampak seolah-olah benar tapi sebenarnya itu menyesatkan ya ini mungkin asik nih ya karena kan kita ada-ada ada saya cewek nih ini ini berdua cowok gitu tapi saya belum tahu nih sepakat apa enggak karena disini kan subjeknya adalah berkorban demi mendapatkan cinta wanita otomatis yang melakukan adalah laki-laki ya kan gimana nih dari mana dulu nih kalau menurut Kak Rudy gimana nih oke kalau menurut saya jadi kalau dari sisi psikologi lah ya kalau dari sisi psikologi memang nampaknya benar dari seorang pria kalau ingin mendapatkan sesuatu dari sesuatu ini tidak harus wanita ya jadi kalau mau dapatkan sesuatu memang sudah sewajarnya dan selayaknya melakukan usaha nah usaha ini kan seringkali dikaitkan dengan yang namanya pengorbanan ya apalagi kalau ingin mendapatkan wanita cinta seorang wanita identik sekali dengan yang namanya pengorbanan tapi pertanyaannya kan apakah itu suatu hal yang wajar atau tidak boleh atau tidak kan gitu ya kalau menurut saya sebenarnya pengorbanan ini dari sisi apa kalau masih dalam tahap wajar nggak berlebihan ya silahkan gitu kan itu karena sebagai bentuk bentuk ibaratnya bentuk supaya si wanita juga ngeh atau melihat atau sadar gitu loh sadar bahwa kita ada ketertarikan sama wanita tersebut gitu tapi kalau levelnya sudah berlebihan overload udah 24 jam non-stop ya itu itu yang nggak boleh karena itu kaitannya nanti dengan terlalu banyak berinvestasi ya karena nanti jadi nidi gitu ya jadi nidi dan jadinya ngaruh iya 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 betul itu jadi kalau semisal ditanya boleh atau tidaknya sih boleh-boleh saja ya ya saksa saja selama nggak berlebihan selama tidak overload nah ini dari Kak Rudy gimana nih dari yang satu yang di tengah ini Kak Iyam gimana nih pendapatnya kalau dari saya gitu ya yang namanya berkorban itu atau laki-laki berkorban untuk wanita nah ini sebetulnya cukup menarik karena kalau menurut saya secara pribadi gitu ada mispersepsi lah ya antara kata-kata pengorbanan itu gitu loh jadi banyak orang yang nganggep oh saya sudah berkorban banyak untuk kamu gitu ya Kok kamu gini sih nah kan banyak yang laki-laki yang setelah dia melakukan usaha mungkin ya sekedar membelikan es krim atau menjemput perempuan itu setiap hari gitu ya itu dianggap berkorban tidak ada tiba-balik gitu ya ya ada tiba-baliknya kayaknya dia begitu saya sudah berkorban untuk kamu banyak gitu kan Kenapa kamu begini nah seperti itu nah ini yang kadang-kadang menurut saya laki-laki mispersepsi dengan apa yang dinamakan berkorban gitu Yang namanya berkorban tapi juang saja berkorban untuk negara kan tanpa pamri gitu lho Hai ya kan guru-guru sebut pelawan tanpa Tanya aja ya artinya kalau dia mau kalau dia istilahnya berkorban Mbak Ani itu ya Jangan mengharapkan pamri dong Kan begitu Nah kalau istilahnya kalau yang dibilang itu Dia mengharapkan cinta Yang namanya cinta itu tanpa syarat kok Berat-berat nih Berat Jadi kan kalau yang namanya cinta itu Ya sudah Aku senang aja ngelakuin itu sama kamu Meskipun tidak ada timbal balik Iya Kalau menurutnya begitu Jadi kan ya aku senang aja ngelakuin ini Sama kamu Kamu mau berikan respon apa sama aku Ya itu terserah kamu Kalau menurutku seperti itu ya Seharusnya laki-laki punya pandangan begitu Tapi kenyataannya Ini yang agak berbeda Mungkin banyak nanti di komentar itu Yang gak setuju sama pendapat saya Lu bang ngapain sih lu bilang gini-gini Jadi memang kenyataannya kan gak seperti itu Kita bisa ngomong enak gitu kan Jadi kalau mau berkorban Korban aja Ngelakuin-lakuin aja Sesuka lo gitu kan Tapi kenyataannya kan enggak Itu yang saya sampaikan tadi Kaitannya dengan yang namanya Investasi emosi Oh gitu Semakin kamu berusaha Atau meluangkan ya Entah itu dari sisi Waktu Kemudian perasaan Atau emosi Kemudian uang Pikiran Maka harapan itu akan semakin besar Padahal kalau semisal Sepengalaman mungkin ya Itu banyak yang Kalau dari sisi wanita Itu dia juga seperti itu Saya sudah berkorban banyak Tapi kenapa sih laki-laki ini gak peka Jadi ini adalah dua hal yang kadang berbeda gitu loh Karena saya sebagai si wanita juga Ah gitu aja disebut pengorbanan Tapi itu bukan pengorbanan menurut saya Tapi itu perhatian Oh nice Gitu Jadi beda dong Boleh kan si wanita berkata seperti itu Ah gitu aja kamu bilangnya berkorban Itu tuh gak ada seujung kuku dari mantan-mantan aku sebelumnya loh Jadi jenisnya naik kan Berat Gimana dong kalau kayak gitu Si wanita menutupnya lebih Jadi si wanita kan nganggepnya wajar ya Jadi seorang pria ya Pria kalau mau dapetin gue Ya sudah sewajarnya begitu Tapi kembali lagi Ini kan subjeknya Atau objeknya kan si pria sendiri Subjeknya kan pria Kalau pria pengen sesuatu Dia dalam tanda kutip Itu kan ke brainwash Harus berkorban Harus begini Dan si wanita juga Sudah jadi kayak semacam mindset yang tertanam Kalau mau dapetin gue harus begitu Berjuang Jadi terkadang perjuangan itu Atau effort itu Besar kecilnya Anggap dianggap atau tidaknya Ya tergantung si wanita Betul Tapi kan gini Kalau misal dalam sebuah hubungan Ini kita ngobrolin mereka Atau si subjek ini Kita udah berhubungan atau belum nikah? Biasanya kalau orang mau Itu kan masih tarapnya PDKT Tapi kalau misal Gimana sih Sewajarnya Yang sewajarnya itu seperti apa Kalau misal si wanita kan menganggap Kayak gitu Kalau misal kamu gak menentukan grade Saya tiap hari harus jemput nih Misalnya kayak gitu Itu sebenarnya wajar Kok bukan pengorbanan gitu Tapi si pria nganggapnya itu pengorbanan Saya udah mengeluarkan banyak waktu Tapi kok tidak dianggap gitu Tadi kan cinta ngomong Kalau misal udah cinta Ya udah jangan berharap lebih gitu Kalau misal kamu suka sama dia Kalau kamu sudah melakukan itu Meskipun kamu tidak mendapatkan balasan Ya tidak masalah gitu Tapi kan tadi tujuannya Si laki-laki mendapatkan cinta si wanita itu kan Kalau prianya real man Kalau real man Dia jelas ya akan berharap Dia ngelakuin itu ya memang sudah Sudah kayak kebiasaan gitu Tapi dia bisa menakar Bedanya real man Sama ibaratnya kayak Bad boy sama sad boy gitu kan Dia selalu sad boy Gak bisa nakar Kalau dia sudah cinta Sudah terlanjur suka Ya buta Bucin Iya Dia berlebihan gitu Semua tenaga pikiran itu dikerahkan Tapi kalau fuck boy Ibaratnya bad boy lah ya Ya bad boy lah Bad boy gitu kan Atau real man gitu Dia bisa nakar Seberapa dia intens bisa ngasih perhatian Batasannya tuh sampai Kayak apa sih Nah gitu Kalaupun mau jemput Dia jemputnya ya memang kalau dia punya waktu Kalau gak punya gak usah dipaksa Dia bisa naklinya sampai segitu Makanya yang kamu bilang tadi Seharusnya kan gak harus berharap gitu Kalau real man memang gak ada harapan Dia gak pernah berharap Maka dia ngelakuin karena memang dia ada waktu Bukan mengadakan Kalau bang Iyam ini gimana Nah kalau Kalau badi kan Ya kalau ada waktu gitu Tapi kalau Saya gitu lebih seneng Kalau aku suka Kalau abang suka Iya Kalau gak suka Jadi gini Seorang laki-laki gitu ya Itu Sekali lagi Dia harus tahu Apa yang dia suka Apa yang harus dia lakukan Dan dia Apa yang dia harus Sukai Gitu ya Kak Rudy ya Jadi Kalau dia suka Jemput Perempuan ini Ya sudah itu Didak dilakukan Atas dasar kemauannya dia sendiri Kesukaannya dia sendiri Bukan karena Aku mau jemput dia Biar si wanita ini Atau si perempuan ini Luluh sama saya Gitu ya Terus habis itu Dia mau Jadi pacar gue Misalnya gitu kan Kan gak harus begitu Tapi karena Ya udah Ya Reddit flow aja Maksudnya Gue lakuin aja gitu Aku lakuin aja Karena aku suka gitu Kayak hobi Iya kayak hobi Hobi jemputin cewek Ya mungkin Namanya juga fuckboy ya Iya Karena gini Ini kayaknya Daripada kita Jemputin cowok Ini Jemputin cewek Kalau memang temen-temen Ada yang sukanya Jemputin cowok Ya itu hatnya Tapi kalau Aku sebagai laki-laki ya Kalau aku sebagai laki-laki yang Yang normal Dan aktif itu Ya aku lebih suka jemput cewek Oke Ini jemput apa bungkus ya Ya jemput Yang dibungkus Kalau gak dibungkus bahaya Jemput sambil bawa bungkusan Nah ini juga menarik Kalau jemput sambil bawa bungkusan Itu Kalau menurut saya nih Kak Rudian Jadi Kalau terbiasa Laki-laki itu Kadang-kadang Membawakan sesuatu Ke rumah Itu Itu Juga akan jadi kebiasaan kan Kebiasaan buruk Akhirnya si Perempuan Biasa Menerima Pemberian Kalau gak dikasih Merasa ada yang aneh Oh gitu Dan juga kadang-kadang Risi juga Jadi ada yang Perempuan kan Apa namanya Sering juga Punya Kadang-kadang punya Prinsip lah ya Kan aku belum jadi Apa-apanya Pak aku dikasih terus Gitu ya Kak ya Ini ada penonton Disini Kita tanyain Gitu Gitu Nah Mereka kan Ada yang Seperti itu Jadi Daripada kita Kasih Kadang-kadang Kita berharapnya Lebih Tapi si perempuannya Justru malah Berpikiran Aku kan gak pengen Gitu loh Nah jadi kan Malah jadi gak enak Satu sama lain Akhirnya gitu Menurut Kak Ani Sendiri gimana nih Kalau dibawain Bawain cowok Sering dibawain cowok itu Ya kan saya gak minta Nah Di kasih Kalau di kasih Ya diterima gak Tapi kalau itu Suatu saat diungkit Gimana Nah itu Berarti dia gak cinta dong Oke Itu Karena kan Tadi Cinta itu Gak berbalas gitu Kalau dia mau kasih aku Ya diterima Kalau gak Karena Suatu saat saya juga harus ngasih Gitu Karena Bagi saya itu Cinta itu bukan hanya Memberi Tapi juga menerima Oke Dan jadi itu balance gitu loh Iya Normalnya memang seperti itu Jadi intinya apa ini Jadi kalau Menurut Kak Ani sendiri nih ya Gila Gimana nih Sebagai seorang wanita Ketika Ada seorang pria Yang mendekati kamu Dengan penuh pengorbanan Gimana perasaan Suka Feel Feel Atau bagaimana Iya Tadi Takarannya Takarannya dulu Gitu Kalau misal dia Seperti itu Karena memang kebiasaan Dia seperti itu Alias fuck boy Ya saya juga harus mikir dong Ini laki-laki Beneran gak Gitu Jangan-jangan Bukan hanya Saya saja yang jadi korbannya Alias bukan hanya Saya saja yang jadi Objek perhatiannya Tapi banyak wanita Di luar sana Gitu Jadi dia bukan Pengorbanan Itu bukan Satu-satunya faktor Untuk kita menerima Cinta dari seseorang Tapi banyak lain Gitu Jadi intinya Pengorbanan itu Ya Suatu hal yang Seperti yang judulnya ya Seringkali dianggap wajar Tapi justru menyesatkan Iya Menyesatkan nih Gitu Nah Kalau Dari Kak Rudy sendiri Gimana Ya seperti yang saya sampaikan di awal Boleh-boleh saja Silahkan kalau mau bergeruban Tapi yang jelas Harus ada takaran Harus paham Sampai ada batasan Mana sih Yang mana Ketika kamu memberi sesuatu Kamu gak berharap Ada kembalian Atau berharap Berpisah Si wanita Jadi semisal Kayak Kak Ayam tadi bilang Kalau semisal Mau ngasih Ya karena suka Boleh karena suka juga Bisa juga Kalau memang ada waktu Ya Boleh karena memang Kamu ada waktu Jangan pernah melakukan sesuatu Karena kamu Di saat itu Atau kondisinya itu Memaksa ya Iya Semisal waktumu memang gak ada Kamu sibuk Kamu Maksain untuk Mengada-adakan waktu Iya Kemudian kalau memberi Semisal pengorbanan ini Diartikan sebagai Pemberian materi Kamu sendiri Kesulitan keuangan Nah Kamu memaksakan dirimu Untuk memberikan sesuatu Ke Wanita ini Sehingga apa Ujung-ujungnya Nyesel Susah move on Iya kan Investasinya berlebihan Gak menerima kenyataan Kenyataan Gitu kan Dan bilangnya Semua wanita sama aja Jadi wanita yang lain Sasarannya Iya Padahal dia aja yang goblok Iya Tapi untuk ke step Yang seperti itu Agak Menurut saya Perlu beberapa step sih Gak semua laki-laki Semua punya Pemikiran yang seperti itu Iya kan kak Gimana nih Kalau semisal Solusinya dari Psikologi Cinta Untuk agar si Laki-laki itu Gak segoblok Yang dikatakan Tadi gitu Iya Yang paling utama Dalam menata mindset Iya Yang kedua adalah Ikuti Pelatihan kita Oh gitu Nah ini teman-teman Sekedar info saja Dari Psikologi Cinta Ada pelatihan online Nah nanti ini langsung di Langsung di Ampu Atau diajar Atau langsung dibimbing ya Begitu Oleh Mungkin oleh Kak Rudy Atau Kak Erwin Yang biasanya Memang Apa namanya Yang biasanya Untuk melakukan pelatihan Ini pelatihannya online Secara Online bisa Langsung pun Langsung juga bisa Bisa ada Kita ada workshop Yang langsung juga Gitu Cuma yang ini kan Yang baru kita buat Itu yang online Karena memang Situasinya Masih pandemi Masih pandemi Gitu loh Jadi buat teman-teman Yang merasa bahwa Sekarang ke pandemi Susah nih dapetin cewek Susah nih dapetin cewek Rubah mensetnya ya Kak ya Rubah menset Dan juga ikuti pelatihan ini Nah gitu Gitu aja sih Iya Oke Oke Gimana nih Gitu aja Semoga video ini bermanfaat Silahkan komen Pendapat kalian Seperti apa Tentang pengorbanan Terhadap wanita Jangan lupa like Subscribe Dan share video ini Ke seluruh teman-teman Anda Yang ada di sosial media Sampai jumpa Dan See you Sub indo by broth3rmax